Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot ternyata memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar kini mengaku tak melihat Eki dan Vina dikejar sampai dilempari batu oleh pelaku. Padahal dalam isi dakwaan, Liga Akbar mengaku bersama Eki dan Vina saat dikejar pelaku. Kuasa hukum Pegi Setiawan Yudhya Alamsyah mengatakan sebenarnya Liga Akbar Cahyana tidak melihat Eki dan Vina dikejar sampai dilempar batu oleh pelaku. Padahal berdasar putusan PN Cirebon dengan nomor 4 PID-B 2017 PN-CBN, Liga Akbar mengaku bersama Eki dan Vina sejak pukul 25 WIB pergi ke alun-alun kota Cirebon. 30 menit kemudian, Eki meminta Gaga Awot mengantar dirinya pulang ke rumah kawasan Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun saat melintas jalan perjuangan Maja Asem, Kecamatan Kesambi, tepatnya depan SMP Negeri 11 Cirebon, tiga orang ini dikejar pelaku. Liga Akbar lantas kabur ke gang samping sekolah main 2. Kini Liga Akbar Cahyana menyangkal semua kesaksian itu. Kata Yudhya, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot hanya mengakui bersama Eki saat Sabtu 27 Agustus 2016 sore. Setelah menjemput Vina, kata Yudhya, Eki kembali ke tongkrongan bertemu kembali Liga Akbar Cahyana. Setelah dari tempat itu, Liga Akbar Cahyana tak mengetahui aktivitas Eki dan Vina. Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano sebelumnya mengatakan bahwa Eki janjian dengan anggota untuk melakukan kegiatan. Kemudian masih menurut anggota XTC 04 Sumber, Eki pun masih membalas pesan mereka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.